Ledakan bintang di Sistenti Koronas Borolis akan bisa dilihat dari bumi. Pengamat astronomi akan mendapatkan kesempatan langkah untuk menyaksikan peristiwa NOVA tahun ini. NOVA adalah peristiwa astronomi yang menyebabkan muncungnya sebuah bintang baru yang terang namun kemudian memudar dalam beberapa hari. Kita akan mendapatkan kesempatan sekali seumur hidup untuk menyaksikan kelahiran bintang baru di Galaksi Bima Sakti kita. Peristiwa itu bisa terjadi kapan saja, namun diperkirakan terjadi rentang saat ini sampai bulan September. Meledaknya NOVA yang langkah ini secara kasar terjadi sekali setiap 80 tahun. Ledakan NOVA terakhir kali terlihat pada tahun 1946. Ledakan NOVA ini akan terjadi di Sistem T-Coronae Borolis atau juga dikenal sebagai T-CRB T-Coronae Borolis yang berjarak 3000 tahun cahaya dari bumi. Sistem T-Coronae Borolis terdiri dari sebuah bintang yang akan mati, raksasa merah, dan sebuah bintang katai putih yang lebih kecil yang telah mencuri materi dari bintang yang akan mati tersebut. Kedua bintang tersebut sangat dekat secara jarak sehingga hidrogen yang dilepaskan dari bintang merah terus-menerus tumpah ke bintang katai putih. Hal ini memicu tekanan dan panas akhirnya memicu letusan. Terima kasih telah menonton!